Bab 1071, Yang Xiaojin yang multitalenta, Zhang Jinglin dan yang lainnya telah menentukan melalui tanda tiga dengan alasan bahwa Ren Xiaosu tidak dalam masalah serius. Jika seseorang benar-benar bisa menculik Ren Xiaosu dengan mudah, itu berarti dia bersedia diculik, saat ini, sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan Ren Xiaosu. Jika karena alasan kemanusiaan, mereka seharusnya mengkhawatirkan dukun dari negara dukun, bagaimanapun, julukan Ren Xiaosu sebagai penghancur benteng bukan hanya untuk pertunjukan. Tepatnya, itu adalah ringkasan dari semua yang telah dia lakukan sebelumnya, penjahat agung sudah mulai memberitahu personel intelijen mereka di negara penyihir bahwa jika mereka menemukan situasi tiba-tiba seperti runtuhnya menara bertuah atau kastil runtuh. Mereka harus segera pergi dan bergabung dengan masa depan. Komandan untuk melihat apakah dia memerlukan dukungan intel, ketika Zhang Jinglin kembali ke benteng 178, dia tidak terlalu menonjolkan diri. Namun, sebagian besar komandan tingkat tinggi mengetahui rencana perjalanannya. Semua orang sedikit bingung. Bukankah komandan mengatakan dia akan pergi selama dua bulan untuk menemani calon komandan dalam tur ke pos-pos terdepan? Kenapa dia kembali begitu cepat? Terlebih lagi, di mana calon komandannya? Kenapa dia tidak kembali juga? Bukankah dia bersama komandan? Kemana perginya sosok penting seperti itu? Namun, tidak ada yang menjelaskan apapun kepada mereka. Zhang Jinglin, Wang Feng Yuan Penjahat agung, dan orang lain yang mengetahui cerita di dalam semuanya tetap bungkam. Ketika para komandan berpangkat tinggi melihat ekspresi mereka, mereka tahu ini mungkin masalah rahasia lainnya. Lebih baik tidak bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui, penjahat agung langsung kembali ke benteng 144. Namun sebelum dia dapat kembali ke kediamannya, dia melihat Yang Xiao Jin menghalangi pintu masuk rumahnya, Yang Xiao Jin bertanya dengan tenang, apakah kamu tidak tinggal di Stronghold 144? Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke benteng 178? Penjahat agung tertawa dan berkata, saya bertanggung jawab atas operasi intelijen lapangan, bukan. Jadi tentu saja saya harus melaporkan kemajuan pekerjaan saya. Bukankah Tuan Sang pergi bersama Ren Xiao Su untuk berkeliling poster depan? Kepada siapa kamu melapor di benteng 178? Yang Xiao Jin bertanya, Wang Feng Yuan, tentu saja. Dia pangkatnya lebih tinggi dariku, jadi aku adalah bawahannya, jawab penjahat agung. MS Xiao Jin, jangan terlalu memikirkannya. Komandan masa depan hanya berkeliling poster depan dengan berjalan kaki. Dia akan baik-baik saja, bukan karena penjahat agung ingin menyembunyikannya dari Yang Xiao Jin, tapi dia khawatir dia akan pergi ke negara penyihir karena dorongan hati. Tidak baik jika dia tidak berhasil menemukan Ren Xiao Su dan malah bertemu dengan seorang penyihir. Bagaimanapun, meskipun Yang Xiao Jin adalah makhluk gaib. Dia tetaplah seorang penembak Jitu yang membutuhkan rekan satu tim untuk melindunginya. Jika dia terburu-buru pergi ke negara penyihir, itu akan sangat berbahaya. Saat penjahat agung hendak melanjutkan berbicara, Yang Xiao Jin tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mencubit pergelangan tangan penjahat agung dengan dua jari. Lalu dia menatap tajam ke matanya. Apakah dia bertemu dengan mata-mata? Apakah dia menghadapi bahaya? Apakah itu makhluk aneh? Penyihir. Penyirgapan oleh makhluk gaib dari konsorsium Wang, Ham, sepertinya dia bertemu dengan seorang penyihir. Yang Xiao Jin tidak menunggu penjahat agung menjawab rentetan pertanyaannya. Sebaliknya, dia memeriksa denyut nadi penjahat agung untuk memastikan spekulasinya. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat sang penjahat agung tercengang. Dia tidak menyangkami Xiao Jin benar-benar memiliki keterampilan unik seperti itu, seberapa multitalenta dia, penjahat agung tersenyum pahit. MS Xiao Jin, kamu benar-benar mengesankan Yang Xiao Jin tersenyum. Aku hanya mengertakmu. Apa yang bisa Anda tentukan dari denyut nadinya, dengan itu Yang Xiao Jin berbalik dan pergi, penjahat hebat tercengang. Dia berpikir dalam hati bahwa dengan banyaknya orang yang telah dia gertak selama bertahun-tahun, sangat jarang dia malah tertipu. Tidak heran dia bisa mengendalikan calon komandan dengan baik, melihat sosok Yang Xiao Jin yang sedang surut, penjahat agung memanggil beberapa personel intelijen dengan cemas. Perhatikan baik-baik gerakan nona Xiao Jin. Jika sesuatu terjadi padanya, komandan masa depan mungkin akan menjungkir balikan seluruh dunia. Yang Xiao Jin tidak kembali ke rumah. Sebaliknya, dia langsung menuju ke pasar gelap di luar benteng. Dalam perjalanan ke sana, dia bahkan menelepon Yow Ying Sui. Ketika dia tiba di pasar gelap, Yow Ying Sui menunggunya di pintu masuk dengan patuh, UM. Nyonya, apakah Anda ingin masuk ke dalam dan berbelanja? Yow Ying Sui bertanya dengan lemah lembut, saya tidak tertarik. Ikuti saya, kata Yang Xiao Jin, mengikutimu. Yow Ying Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana, sesuatu mungkin telah terjadi pada tuanmu. Aku ingin kamu pergi bersamaku ke suatu tempat di luar benteng 178. Yang Xiao Jin berbalik dan pergi, Yow Ying Sui buru-buru menyusulnya. Menguasai. Apa yang terjadi pada guru, ini ada hubungannya dengan para penyihir. Yang Xiao Jin berkata, pertama-tama, Ren Xiao Sui pasti baik-baik saja saat ini. Kalau tidak, penjahat agung tidak akan kembali ke stronghold 144 seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena guru baik-baik saja, untuk apa kita pergi ke sana? Yow Ying Sui bertanya, hanya karena dia baik-baik saja sekarang bukan berarti dia akan baik-baik saja nanti. Yang Xiao Jin berkata dengan tenang, kenapa? Kamu tidak mau pergi? Yow Ying Sui berkata dengan lemah lembut, tentu saja, setelah Yang Xiao Jin meninggalkan pasar gelap bersama pelayannya. Agen intelijen di pasar gelap segera menyampaikan berita tersebut kepada penjahat agung. Penjahat agung tersenyum pahit. Sepertinya dia belum berhasil menipu Yang Xiao Jin, namun, nona Xiao Jin tampaknya bukan orang yang gegabah. Dia sebenarnya pergi mencari asisten terlebih dahulu, dengan Yow Ying Sui yang melindunginya, dia seharusnya tidak mendapat masalah. Orang lain mungkin mengira Yow Ying Sui hanya mencapai peringkat manusia super karena delapan fajah. Namun sebagai ajudan terpercaya komandan masa depan, penjahat agung tahu bahwa Yow Ying Sui adalah manusia super legendaris yang mampu menghancurkan kota dan mengobrak abrik benteng, dan legenda mungkin merupakan istilah umum untuk manusia super manapun yang mampu mengalahkan sepuluh. 0-0-0 musuh sendirian, penjahat agung berpikir bahwa bahkan jika nona Xiao Jin dan Yow Ying Sui akan memasuki negara penyihir, mungkinkah rencana Prosperous Northwest 3-0 dari komandan masa depan adalah untuk menghancurkan Ordo Magus? Apa alasan keberadaan benteng 178? Secara logika, hal ini untuk mencegah Ordo Magus menjarah penduduk dataran tengah? Apa tujuan mereka melaksanakan Rencana Prosperous Northwest? Secara logika, itu juga untuk mempersiapkan perang di masa depan, dan musuh yang akan mereka hadapi adalah Orang Magus. Kalau begitu, bukankah menghancurkan Orang Magus juga dianggap memenuhi Rencana Prosperous Northwest, MHM? Ini sejalan dengan logika komandan masa depan. Pada saat ini, penyihir Melgor sedang memimpin Ren Xiaosu, Liu Ting, dan Li Chengguo ke arah barat. Namun, Ren Xiaosu menyadari penyihir Melgor sangat berhati-hati dalam perjalanannya. Meskipun dia telah meninggalkan perimeter pengawasan pos terdepan, dia masih memilih untuk melakukan perjalanan di bawah naungan kegelapan. Selain itu, dia sering mengubah rutenya seiring kemajuannya, semakin jauh mereka pergi ke barat laut, semakin besar pula badai pasir yang terjadi. Terkadang, badai pasir yang dahsyat hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menghapus jejak semua orang. Hei, kamu, penyihir di depan, jangan terburu-buru dengan badai pasir yang begitu deras. Ren Xiaosu menggunakan tangannya yang dibelenggu untuk menarik bandana yang menutupi mulut dan hidungnya untuk mencegah pasir masuk ke lubangnya. Suruh kedua domba itu mendirikan tenda agar kita bisa istirahat malam ini. Penyihir melgor tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Pada titik tertentu, dia bertanya-tanya kapan dia bisa sepenuhnya mereformasi pemuda dari dataran tengah itu, bab 1072, mata penglihatan sejati, hei, domba, siapkan tendanya, hei, domba, ambilkan aku air, hei, domba. Kedua pelayan itu, Li Chengguo dan Li Uting, merasa mimpi buruk mereka telah dimulai begitu pemuda dari dataran tengah ditunjuk sebagai pelayan penyihir. Terlebih lagi, dia bahkan belum benar-benar dianggap sebagai pengurus penyihir. Pemuda itu sudah bisa menyuruhnya berkeliling meski masih di Borgol. Apa yang akan terjadi jika dia dibebaskan? Badai pasir besar sedang bertiup. Melgor dan Ren Xiaosu berlindung di balik sebuah batu besar sementara Li Chengguo dan Li Uting ditugaskan untuk mendirikan tenda meskipun dalam kondisi seperti itu. Awalnya, mereka membawa tiga tenda, masing-masing satu untuk Melgor, Li Uting, dan Li Chengguo. Namun kini sepertinya kedua pelayan itu harus berdesak-desakan dalam satu tenda. Melgor mempertahankan mantra dengan batu putih di tangannya yang membuat badai pasir mengelilinginya. Menemukan ini agak baru, Ren Xiaosu bertanya, mantra apa ini? Itu adalah mantra pengikat angin. Melgor dengan tenang menjelaskan, seharusnya digunakan melawan musuh untuk memperlambat mereka, tapi aku telah menggunakannya pada diriku sendiri. Saya memanfaatkan udara yang berputar di sekitar saya untuk melindungi saya dari badai pasir. Ren Xiaosu merasa bahwa para penyihir pasti memiliki banyak mantra yang dapat mereka gunakan. Dia telah mempertimbangkan untuk mencoba mendapatkan gulungan duplikasi keterampilan sempurna untuk meniru sihir Melgor jika istana memberinya misi lain. Itu mungkin cara tercepat baginya untuk belajar tentang ilmu sihir, tapi sepertinya penyihir itu mengetahui beberapa mantra yang berbeda. Jika Ren Xiaosu menggunakan skill duplication scroll padanya, dia mungkin hanya mempelajari satu jenis mantra. Ren Xiaosu berdiri untuk mendekati Melgor. Erm, berikan mantra Win Bin Emu padaku juga. Kamu buruk. Bagaimana kamu bisa begitu egois ketika kamu punya ide bagus? Melgor tercengang. Dia menyadari pemuda dari dataran tengah itu sama sekali tidak menganggap dirinya orang asing. Sejujurnya, dia tidak ingin Ren Xiaosu terlalu dekat dengannya. Bagaimanapun, Ren Xiaosu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana jika dia menyerangnya, tapi sebelum dia bisa menolaknya, Ren Xiaosu sudah duduk di sebelahnya. Ayo cepat. Melgor tidak punya pilihan selain menyusun kembali Win Bin dengan perasaan campur aduk. Dia menjaga kewaspadaannya selama lebih dari setengah jam, tetapi Ren Xiaosu sepertinya tidak berniat menyerangnya. Baru pada saat itulah Melgor merasa tenang. Melgor percaya bahwa jika Ren Xiaosu tidak lagi berpikir untuk menyerangnya. Itu menandakan awal yang baik untuk hubungan mereka, sambil menunggu kedua pelayan mendirikan tenda, Ren Xiaosu menjadi sedikit bingung. Kau tahu, tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Ada Gobi luas yang memisahkan dataran tengah dan negara penyihirmu, namun kalian tetap berusaha sekuat tenaga untuk datang ke sini untuk menyerang kami. Ada apa dengan itu? Bukankah lebih baik semua orang hidup damai? Melgor berkata, kami hanya melakukan perjalanan melalui Gobi untuk mencegah pasukan Benteng 178 mengejar kami. Sebenarnya, ada rute yang lebih mudah untuk diambil dan tidak terlalu sulit. Tapi kamu adalah penyihir yang sangat dihormati. Kenapa kamu datang jauh-jauh ke sini sendirian? Ren Xiaosu masih belum mengerti. Bukankah kamu mengatakan bahwa pelayan penyihir memiliki status yang sama dengan seorang pangeran? Seharusnya ada setidaknya puluhan juta orang di kerajaanmu, jadi bukankah pengintaian harus dilakukan oleh prajurit? Ekspresi Melgor menjadi gelap. Dia tidak berkata apa-apa lagi, Ren Xiaosu meliriknya. Melgor terlihat sangat muda dan mungkin berusia sekitar 27 tahun. Dia memiliki pipi cekung, rambut coklat, mata cekung, dan batang hidung mancung, membuatnya terlihat sangat berbeda dari orang-orang dataran tengah. Ren Xiaosu telah memikirkan pertanyaan ini selama dua hari terakhir. Karena menjadi seorang penyihir seharusnya sangat bergensi, mengapa dia hanya membawa dua orang pelayan untuk melakukan pengintaian? Itu tidak masuk akal. Lihat saja berapa banyak bawahan yang dibawa Luolan setiap kali dia melakukan perjalanan. Bahkan ketika Luolan pergi ke dataran tengah, dia telah menyediakan segalanya untuknya. Ini adalah perwujudan otoritas. Sementara itu, Melgor menjalani kehidupan yang sulit di sini, sehingga jelas menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki otoritas apapun. Ketika Ren Xiaosu melihat Melgor tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia terkekeh. Apakah kamu tidak disukai di negara penyihir? Apakah Anda dikucilkan dan dipaksa datang ke sini? Jangan khawatir, kamu bisa memberitahuku. Aku tidak akan meremehkanmu. Wajah Melgor menjadi gelap sepenuhnya. Saat ini tenda sudah selesai didirikan. Jadi dia masuk ke tendanya untuk tidur. Ren Xiaosu bosan dan berteriak pada Liuting, Hei, domba, apakah Melgor dikirim ke sini karena dia dikucilkan? Ekspresi Liuting dan Li Chengguo juga menjadi gelap. Sebagai pelayan penyihir, bagaimana mereka bisa bergosip tentang tuan mereka di belakang punggungnya? Mereka mengabaikan Ren Xiaosu dan pergi ke tenda bersama untuk tidur. Saya kira memang begitu, gumam Ren Xiaosu. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Melgor hingga dikucilkan. Jika Melgor dikucilkan dari lingkaran dalam orang Majus, apakah itu berarti Ren Xiaosu tidak akan bisa menyusup ke inti Ordo Magus dan mengetahui rahasia mereka? UG, tidak mudah baginya menemukan peluang untuk menyusup ke dalam organisasi mereka. Pada akhirnya, Mel sedikit mengecewakan, Ren Xiaosu masuk ke tendanya dengan pikiran liar. Kemudian dia menggunakan mesin nano untuk membuka belenggu sebelum menyingkirkannya, dia hanya berpura-pura memakai belenggu di siang hari, tapi akan sangat tidak nyaman untuk terus memakainya saat tidur. Bagaimanapun, tidak ada orang di luar tenda yang bisa melihatnya, Ren Xiaosu berbaring dan bertumpu pada lengannya yang berfungsi sebagai bantal. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Yang Xiaohjin, angin kencang berhenti bertiup di tengah malam. Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar suara datang dari tenda lain tidak jauh dari sana, jadi dia bangkit dan memasang belenggu lagi sebelum berjalan keluar. Lalu dia melihat Melgor menatap langit malam dengan ekspresi serius, sepertinya pertanyaan Ren Xiaosu telah menyentuh hatinya. Oleh karena itu, meski sudah larut malam, Melgor masih belum bisa tidur sambil terus berguling-guling di tempat tidur. Ketika Melgor mendengar suara langkah kaki, dia berbalik dan menatap Ren Xiaosu. Kenapa kamu masih bangun? Apakah Anda mencari kesempatan untuk kabur saat kita sedang tidur? Saya sarankan Anda membuang pemikiran itu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa melepaskan diri dari belengguku. Jika Anda pergi ke hutan belantara dengan tangan terikat, Anda sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Hanya kematian yang menantimu. Berlari? Mengapa? Saya sudah siap untuk menikmati hidup di negara penyihir. Saya tidak berencana untuk melarikan diri. Ren Xiaosu terkekeh. Sebaliknya, aku sedikit mengkhawatirkanmu. Saya khawatir situasi Anda tidak akan sebaik yang Anda klaim setelah Anda kembali ke negara penyihir. Melgor merasa tertahan. Dia pikir pemuda dari dataran tengah itu benar-benar pandai dalam menggosoknya. Dia berkata dengan dingin, tidak peduli betapa buruknya hal itu, itu lebih baik daripada penahananmu, apa buruknya menjadi tawanan? Bukankah ada dua ekor domba yang ngelayaniku? Ren Xiaosu berkata dengan acuh tak acuh, Melgor menatapnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia memikirkan situasinya, dia tiba-tiba bertanya pada Ren Xiaosu, ngomong-ngomong, apakah kamu mendengar sesuatu tentang mata ungu ketika kamu berada di Central Plains? Ren Xiaosu menjadi cemas. Mata ungu apa? Semua orang di dataran tengah memiliki mata hitam. Saya tidak berbicara tentang mata manusia. Melgor berkata, saya bertanya apakah Anda mengetahui sesuatu tentang mata ungu di batu hitam? Bab 1073, Rahasia Batu, Mata Ungu? Ren Xiaosu berkata dengan kaget, dan itu bahkan seperti mata di atas batu? Lelucon apa yang kamu buat? Bagaimana bisa ada mata di atas batu? Saat mereka berbicara, pikiran Ren Xiaosu mulai berpacu. Dia tidak hanya melihat batu yang dibicarakan Melgor, tetapi batu itu juga miliknya. Saat senjata ketiga diresmikan hari itu, Ren Xiaosu malah mengeluhkannya karena tidak tahu cara menggunakannya. Pada akhirnya, batu yang dikritiknya justru menjadi sangat penting ketika dijelaskan oleh Melgor. Melgor mungkin bertanya tentang batu ini dengan frustrasi karena menurutnya batu itu dapat membantu membalikkan keadaan jika dia bisa mendapatkannya. Karena itu, Ren Xiaosu menganggap senjata ketiga seharusnya sangat penting. Tapi bagaimana Melgor tahu seperti apa senjata ketiga itu? Pihak lain jelas belum pernah melihat batu Ren Xiaosu sebelumnya, Ren Xiaosu merenungkannya. Mungkin sesuatu yang mirip dengan batu ini pernah muncul di negara penyihir sebelumnya, dan kemunculan senjata ketiganya telah menyebabkan peristiwa tertentu yang diperhatikan oleh Melgor. Namun, Ren Xiaosu pasti tidak akan mengakui batu itu miliknya, jadi dia hanya bisa terus berpura-pura bodoh. Pada titik tertentu, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa membintangi film yang disutrasi. Pada rai oleh studio MU1G setelah perjalanan ke negara penyihir ini, aktingnya benar-benar terbaik, Melgor berkata dengan nada menghina kepada Ren Xiaosu, apa yang aneh dari batu yang memiliki mata? Kamu terlalu bodoh. Setelah itu, dia mengeluarkan batu putih dari lengan bajunya. Dalam sekejap, lambang mata ungu cemerlang di atasnya mulai bersinar. Penasaran, Ren Xiaosu bertanya, batu apa sebenarnya yang ada di tanganmu itu? Kamu belum perlu tahu banyak. Melgor mengembalikan batu itu ke lengan bajunya dan berkata, Yang aku tanyakan hanyalah apakah kamu pernah melihat tanda serupa pada mata ini? Tidak. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa kamu tidak melepaskanku agar aku dapat kembali ke dataran tengah untuk membantumu mencarinya? Melgor berkata dengan dingin, Apakah aku terlihat bodoh di matamu? Ren Xiaosu berpikir dalam hati, Ketika saya berhasil meyakinkan Anda untuk membantu rencana infiltrasi saya semudah ini, Saya akan menganggap Anda bodoh. Kalian para penyihir membutuhkan batu ini untuk merapal mantra, kan? Ren Xiaosu bertanya, Melgor tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Dia melihat ke langit lagi dalam keadaan kesurupan, Ren Xiaosu mulai merenung. Dia 100% yakin dengan deduksinya. Dalam hal ini, Senjata ketiga mungkin menjadi kunci pemahamannya tentang ilmu sihir dan orang majus. Tapi apa sih proficiensi stone yang ada di mesin penjual otomatis? Dia bahkan menghancurkan satu sebelumnya, Tapi karena satu batu kemahiran abu-abu bisa ditukar dengan satu tanda terima kasih. Dia bertanya-tanya apa perbedaan antara batu itu dan batu Melgor. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat ekspresi melankolis Melgor dan tiba-tiba berkata, Melgor segera berbalik. Kamu memanggilku apa? Ahem, Tuan Melgor. Ren Xiaosu berkata, Mengapa kamu tidak mengeluarkanku dari belenggu ini dulu? Saya akan belajar ilmu sihir dengan rajin dari Anda. Dan siapa tahu, Saya dapat membantu membalikan situasi Anda dengan bakat luar biasa saya? Melgor memandang Ren Xiaosu dan berkata, Tentu saja kamu bisa belajar sihir di bawah bimbingan saya. Bahkan kedua pelayanku akan mempelajari ilmu sihir di menara bertuahku, Jadi pelayan sepertimu pasti memenuhi syarat. Mata Ren Xiaosu berbinar. Benar-benar, apakah ini yang mereka sebut mencari sesuatu kemana-mana hanya untuk menemukannya di saat yang paling tidak diharapkan? Dia bertanya-tanya bagaimana penjahat agung melakukan operasi intelijennya sebelumnya. Beraninya dia mengklaim bahwa mereka tidak punya cara untuk mengetahui kekuatan para penyihir atau hierarki lingkaran dalam para majus. Dia bahkan mengatakan benteng 178 tidak mengetahui bagaimana para penyihir itu dilatih. Tapi begitu Ren Xiaosu muncul, dia menyelesaikan semua masalah itu, Tentu saja, penjahat agung tidak dapat disalahkan atas hal ini. Hanya bisa dikatakan bahwa calon komandan Northwest sungguh luar biasa, Namun melgor menambahkan sambil mencibir, jangan terlalu senang dulu. Mempelajari ilmu sihir tidak berarti Anda bisa menjadi ahli sihir. Ini bisa jadi hanyalah upaya yang sia-sia. Ada terlalu banyak orang di kerajaan penyihir yang berharap menjadi penyihir setelah magang. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa melampaui ambang batas dan menjadi penyihir seumur hidup mereka. Apa yang menyebabkan keputusasaan sebenarnya adalah bahwa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bakat. Ren Xiaosu tercengang. Apa yang dia maksud? Apakah ada persyaratan tertentu untuk menjadi seorang penyihir? Setelah itu, melgor berbalik dan kembali ke tendanya. Dia bahkan tidak mengatakan apapun tentang melepaskan belenggu untuk Ren Xiaosu, Hei, selesaikan penjelasannya sebelum kamu tidur. Kata Ren Xiaosu, bagaimana dia bisa kembali tidur setelah dibiarkan tergantung? Oleh karena itu, Ren Xiaosu mencoba memancing melgor agar menceritakan semua yang dia ketahui. Tapi tak peduli apa yang dia katakan, melgor memutuskan untuk mengabaikannya. Karena putus asa, Ren Xiaosu yang tidak bisa tidur hanya bisa membangunkan kedua pelayan itu, Mata Liu Ting dan Li Chengguo benar-benar merah setelah dibangunkan oleh Ren Xiaosu. Mereka saling memandang dan bertanya-tanya apakah mereka harus mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Ren Xiaosu saat Lord Melgor tertidur. Itu akan mengajarkan pemuda dataran tengah ini untuk memanjati kepala mereka dan mendorong mereka. Kedua pelayan itu berpikir bahwa meskipun pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tangannya masih diborgol. Mereka ada dua, jadi pasti bisa mengalahkannya dengan mudah bukan? Pada pukul 4.11, kemarahan kedua pelayan itu mencapai titik didih. Mereka bersatu untuk mengatasi keluhan mereka, pada pukul 4.12 pagi, kedua pelayan itu tanpa ampun dipukuli kembali oleh Ren Xiaosu dan dimintai pertanggung jawaban atas niat kriminal mereka. Kedua pelayan itu, yang kini bermata hitam, terisak, kami berdua adalah pelayan seorang penyihir. Mengapa kamu terus memperlakukan kami seperti itu? Aku pelayannya sementara kalian berdua hanya pelayan. Apakah ada yang salah jika aku menyuruh kalian berdua berkeliling? Ketika Ren Xiaosu melihat mereka hampir menangis, dia tidak dapat menahan rasa kasihan pada mereka. Karena itu, dia dengan sabar menghibur mereka, selama kalian berdua bersikap patuh, mengapa saya harus memukulmu? Padahal, rata-rata kebugaran jasmani orang-orang yang berasal dari bangsa dukun hanya berada pada level orang normal. Mereka jauh lebih lemah daripada pasukan barbar pasukan ekspedisi. Oleh karena itu, bahkan jika tangan Ren Xiaosu terikat saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengambil seratus tangan sekaligus. Tapi kamu belum menjadi pengurusnya. Kamu hanya seorang tawanan, kata Li Chenguo dengan sedih. Hanya perlu satu kata dariku untuk mengubahnya, kan? Ren Xiaosu membentak, jangan terus membicarakan hal ini. Aku ingin menanyakan sesuatu pada kalian berdua. Melgor mengatakan sebelumnya bahwa meskipun aku mempelajari ilmu sihir, aku tetap tidak bisa menjadi seorang penyihir. Kenapa begitu? Kedua pelayan itu saling memandang sebelum bertanya pada Ren Xiaosu, kamu tidak tahu? Ren Xiaosu mengerutkan kening. Saya dari Central Plains, jadi bagaimana saya bisa tahu tentang ini? Dari apa yang baru saja kamu jelaskan? Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang di negara penyihir? Tentu saja. Li Chenguo berkata, ada banyak orang yang ingin menjadi penyihir di kerajaan, tetapi sangat sedikit yang berhasil menjadi penyihir. Jadi kenapa aku tidak bisa menjadi penyihir? Ren Xiaosu bertanya, karena kamu tidak memiliki batu yang dimiliki Lord Melgor. Kata-kata pelayan itu membuka keraguan terakhir Ren Xiaosu seperti sebuah kunci, jadi ternyata batu milik Melgor adalah komponen penting untuk menjadi seorang penyihir. Dengan batu itu, seseorang akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang penyihir. Tanpanya, Anda bisa mempelajari ilmu sihir selamanya dan tetap tidak akan pernah menjadi magus sejati. Namun, kebetulan Ren Xiaosu benar-benar memiliki batu seperti itu, dia memandang Li Chenguo dan bertanya, apa nama batu itu? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kerajaan penyihir. Li Chenguo menggelengkan kepalanya. Namanya sama dengan Ordo Magus. Itu disebut mata penglihatan sejati. Semua batu yang dimiliki oleh orang magus disebut mata penglihatan sejati. Nama Eye of True Seekit menyiratkan bahwa seorang penyihir dapat menggunakannya untuk mencari kebenaran dunia dan melihat kekuatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang normal. Eye of True Seekit bisa dianggap sebagai rahasia umum di dunia magus. Mungkin orang normal tidak mengetahui tentang mereka, tapi kebanyakan orang yang memahami sedikitpun tentang orang magus menyadari keberadaannya, dari mana asal batu-batu ini. Ren Xiaosu bertanya-tanya, sebenarnya tidak masalah meskipun kami memberitahumu hal ini. Li Chengguo berkata, mata penglihatan sejati pada dasarnya dikendalikan oleh Ordo Magus. Mereka mengontrol tambang tempat batu-batu itu ditemukan dan orang normal tidak diperbolehkan masuk tanpa izin ke dalamnya. Jadi, apakah seseorang bisa menjadi penyihir atau tidak? Itu semua ditentukan oleh perintah magus? Ren Xiaosu bertanya, ya. Li Chengguo merasa karena ini bukan rahasia, dia bisa membagikan informasi ini dengan Ren Xiaosu, selain itu, seperti yang dikatakan Ren Xiaosu. Melihat pemuda dari dataran tengah itu terikat untuk menjadi pelayan sang penyihir. Kedua pelayan itu sebaiknya segera menerima nasib mereka, tentu saja, tidak ada yang bisa mereka lakukan meskipun mereka tidak menerima nasibnya. Mereka benar-benar tidak bisa menang melawan orang ini, melihat betapa ini adalah permainan anak-anak bagi pemuda tersebut yang dapat memukuli mereka meskipun dia dibelenggu, mereka yakin dia akan memukuli mereka sepenuhnya begitu dia dibebaskan dari pengekangan. Liu Ting, dengan mata hitam, berkata, tetapi ada juga pengecualian. Ren Xiaosu bertanya, pengecualian apa? Seperti yang saya katakan tadi, Eye of Trusik ditemukan di tambang. Namun seiring berjalannya waktu, akan selalu ada bebatuan yang jatuh ke sungai dan terbawa arus ke hilir. Liu Ting berkata, jadi beberapa orang beruntung yang mengambilnya juga bisa dilantik ke dalam Ordo Magus. Namun, meskipun Ordo Magus juga mengakui status penyihir tersebut, dan memberi mereka wilayah kekuasaan di mana mereka diizinkan membangun menara bertuah untuk memungut pajak. Organisasi tersebut sebenarnya tidak menyukai mereka. Ren Xiaosu bertanya-tanya mengapa ini terdengar sangat mirip dengan jenis batu giok yang ditemukan di barat laut. Bahkan ada beberapa kolektor yang sangat menyukai batu giok yang ditemukan di sungai. Yang digali dari tambang disebut material pegunungan, sedangkan yang ditemukan di sungai disebut material benih. Dalam keadaan normal, harga yang ditemukan di sungai jauh lebih mahal daripada yang ditambang di pegunungan, namun, situasinya berbeda di negara penyihir. Mereka yang mendapatkan gelar penyihir melalui cara yang tidak dikendalikan oleh Ordo Magus dipandang sebagai gelandangan masyarakat. Meski secara formal mereka adalah bagian dari organisasi, mereka dikucilkan dan dikucilkan dari lingkaran dalam, urutan Magus adalah lingkaran yang sangat kecil. Li Chengguo berkata, mereka bersikeras bahwa mereka adalah dewa yang diutus dari surga. Dan mata penglihatan sejati biasanya diturunkan melalui garis keluarga, dari ayah ke anak laki-laki, lalu anak laki-laki ke cucu. Inilah orang-orang yang mengendalikan seluruh kerajaan penyihir. Mereka yang menjadi dukun dengan menemukan mata penglihatan sejati dikenal sebagai anak surga. Nama itu mungkin diberikan untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan para Majus dengan mengatakan bahwa para dewa menganugerahkannya kepada mereka. Namun, status anak surga jauh lebih rendah dibandingkan kebanyakan dukun. Selain itu, mata penglihatan sejati mereka tidak dapat diwariskan kepada keturunannya setelah kematian. Itu harus dikembalikan ke urutan Magus. Oh, Ren Xiaosu mengangguk. Dengan kata lain, mereka yang merupakan anak surga hanya bisa menikmati kejayaannya selama satu generasi. Dan setelah kematian mereka, status itu dicabut. Itu benar. Li Chengguo mengangguk. Lebih jauh lagi, dalam banyak situasi, anak-anak surgalah yang akan melakukan pekerjaan kotor organisasi. Hal baiknya adalah Ordo Magus masih akan memberi mereka beberapa pelatihan sehingga mereka dapat memenuhi status mereka sebagai penyihir dan tidak mempermalukan Ordo tersebut. Anak-anak surga. Istilah ini mungkin membuat mereka terdengar sangat kuat. Tetapi jika para penyihir dari Ordo Magus menyebut diri mereka sebagai dewa, bukankah itu menjadikan para penyihir itu sebagai anak mereka? Kedengarannya seperti mereka sedang dimanfaatkan. Tidak heran Melgor begitu lemah. Meskipun Ordo Magus masih memberinya pelatihan serius sehingga dia tidak akan mempermalukan mereka, mantra eksklusif tetap menjadi rahasia yang hanya bisa diturunkan melalui ahli waris. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, itukah sebabnya Melgor dikucilkan? Apakah dia menemukan Eye of Truthsik miliknya di sungai? Li Chengguo dan Liu Ting saling berpandangan. Yah, kurasa tidak ada salahnya memberitahumu hal itu. Orang-orang di wilayah kekuasaannya sudah mengetahui hal ini. Yah, kamu benar, dia adalah anak surga. Tidak heran dia dikirim ke tempat terkutuk seperti itu. Ren Xiaosu bergumam, jadi itu sebabnya dia terlihat sangat tertekan setiap hari. Tolong jangan berpikir seperti itu. Li Chengguo berkata, meskipun dia adalah anak surga, dia masih memegang status yang sangat tinggi di kerajaan penyihir. Siapapun yang tidak menghormatinya berarti mengadu dirinya dengan seluruh Ordo Magus. Bahkan jika dia berpangkat rendah, itu hanya dalam organisasi mereka. Namun, dia tidak menemukan Eye of Truthsik miliknya. Setelah mengatakan itu, Liu Ting menarik lengan Li Chengguo dan memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara, Ren Xiaosu terkekeh dan berkata, oh, masih ada lagi, ya. Dengar, apakah kalian berdua ingin memberitahuku sekarang, atau haruskah aku mengalahkanmu saja? Li Chengguo dan Liu Ting, dua pelayan dari penyihir Melgor, merasa dirugikan cukup lama. Kemudian Li Chengguo akhirnya berkata, mata penglihatan sejati Lord Melgor telah dibeli. Namun, tidak sembarang orang bisa membelinya. Itu tergantung pada keberuntungan. Ren Xiaosu memikirkannya lagi. Karena dia adalah anak surga, kenapa kalian berdua masih mengikutinya? Mengapa tidak mengikuti penyihir yang lebih kuat? Kami juga ingin, tapi mereka harus menerima kami terlebih dahulu. Li Chengguo berkata dengan getir, semua orang majus adalah dewa yang tinggi dan perkasa, dan kami rakyat biasa hanya dapat berinteraksi dengan anak surga. Keluarga kami menghabiskan banyak uang agar kami bisa belajar di bawah bimbingannya. Belajar? Ren Xiaosu bertanya, tetapi kalian berdua tidak memiliki mata penglihatan sejati, jadi mengapa kalian belajar sihir darinya? Kita mungkin akan menemukan Eye of Trusik suatu hari nanti? Kata Liu Ting, Ren Xiaosu tersenyum. Dia tahu segalanya tidak sesederhana itu. Kedua domba itu masih menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, tidak perlu terburu-buru. Perjalanan mereka masih panjang, jadi dia bisa melakukannya perlahan-lahan bersama mereka, bukankah percakapan menyenangkan mereka malam ini merupakan awal yang baik? Satu pertanyaan terakhir. Ren Xiaosu terkekeh dan bertanya, melgur bertanya padaku apakah aku pernah menemukan mata penglihatan sejati hitam di dataran tengah? Ada apa dengan itu? Apakah ada bedanya dengan yang dimilikinya? Mata hitam penglihatan sejati? Li Chengguo berkata, hal seperti itu biasanya hanya terdengar dalam legenda. Beberapa orang mengatakan tidak ada lebih dari tiga Eye of Trusik hitam di seluruh urutan magus. Sementara itu, yang berwarna putih yang dimiliki Lord Melgor adalah kelas terendah. Bab 1075, Budak yang dibebaskan, bernyanyi. Setelah penyihir Melgor bangun, rasanya seluruh dunianya menjadi sedikit berbeda, kedua pelayannya tetap berada di sisi Ren Xiaosu dan mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Itu sangat berbeda 180 derajat dari sikap dingin mereka kemarin. Sebelumnya, Li Chengguo dan Liu Ting menolak menerima Ren Xiaosu. Bagaimanapun, mereka telah bekerja untuk Melgor selama dua tahun dan baru-baru ini diakui sebagai pelayan magangnya. Mereka baru saja diizinkan masuk ke Menara Bertuah untuk belajar ilmu sihir dari Melgor. Selama dua tahun terakhir, mereka tidak hanya harus makan rumput, tetapi wall mereka juga dicukur oleh para penggembala. Bahkan terkadang mereka menjadi sasaran domba betina untuk dikawinkan, pahitnya pengalaman mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar dan begitu Ren Xiaosu bergabung dengan mereka, dia diangkat menjadi pelayan penyihir. Mengabaikan perbedaan senioritas, dia bahkan berani menyuruh Sorcerer Melgor berkeliling dan ini membuat mereka merasa sangat kesal. Tapi tadi malam, Ren Xiaosu melakukan percakapan persahabatan dengan dua pelayan Melgor dan meyakinkan mereka akan pentingnya kerja tim. Mereka juga disadarkan bahwa kerja sama tim sangat penting demi keselamatan mereka sendiri. Setelah Melgor keluar dari tendanya, kedua pelayan itu segera datang untuk menyambutnya. Sekali lagi, Melgor merasa selain mata hitam di wajah mereka, dunia tampaknya tidak banyak berubah. Ren Xiaosu menghampiri Melgor dan berkata dengan serius, lepaskan belengguku. Saya ingin belajar sihir dari Anda. Apakah kamu benar-benar ingin belajar sihir? Melgor bertanya-tanya, Ren Xiaosu mengusir para pelayan untuk mengemas tenda sebelum berkata kepada Melgor, saya merasa dengan bakat saya, saya pasti dapat mencapai hal-hal hebat setelah mempelajari ilmu sihir. Situasi Anda saat ini pasti tidak terlalu bagus. Bukan? Tapi tidak apa-apa. Setelah saya menjadi seorang penyihir, saya dapat membantu Anda memperbaiki situasi Anda. Menurut pendapat Ren Xiaosu, sangat penting untuk membantu Melgor memperbaiki situasinya. Lagi pula, mustahil untuk mengandalkan status dataran tengahnya sendiri untuk menyusup kelingkaran dalam Ordo Magus. Bahkan jika dia bisa menjadi seorang penyihir, Ordo Magus tidak akan mempercayainya, seorang pemuda dari dataran tengah, oleh karena itu, dia harus mendorong Melgor ke depan dan membantunya menjadi bintang baru berikutnya di urutan Magus harus menjadi pendekatan terbaik, Melgor memandang Ren Xiaosu dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu mungkin berbicara dengan Domba. Ahem, Maksukuli Chengguo dan Liu Ting, jadi kamu tahu mereka mengikutiku karena ingin menjadi penyihir? Bukan. Tapi sebenarnya, kamu berbeda dengan mereka. Anda tidak memiliki syarat untuk menjadi seperti itu. Kondisi? Kondisi apa? Ren Xiaosu terkejut, meskipun mereka berdua mungkin terlihat lemah lembut, keluarga mereka sebenarnya adalah klan paling berpengaruh di wilayahku. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk membeli Eye of Trusik. Melgor menduga Ren Xiaosu pasti menanyakan banyak pertanyaan kepada Li Chengguo dan Liu Ting tadi malam, jadi dia juga harus tahu tentang rahasia mata penglihatan sejati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk jujur tentang hal itu. Melgor melanjutkan, keluarga mereka bersedia menggunakan semua sumber daya mereka untuk memastikan bahwa seorang penyihir muncul dari klan mereka sehingga kedudukan mereka di dunia sekuler dapat semakin meningkat. Tapi kamu berbeda. Anda tidak memiliki kemampuan finansial, jadi Anda tidak dapat membeli Eye of Trusik, dan bahkan mereka berdua mungkin tidak cukup beruntung untuk mendapatkannya, sangat sulit untuk menjadi seorang penyihir. Saya hanya bisa menjadi salah satunya karena saya sangat beruntung. Setelah mendapatkan Eye of Trusik, masih ada kebutuhan untuk menilai apakah kekuatan mental Anda cukup kuat dan apakah Anda memiliki potensi untuk maju sebagai seorang penyihir. Saya kira Anda mungkin belum menyadari semua itu? Oh. Ren Xiaosu mengangguk. Jadi ternyata Melgor yakin dia tidak bisa mendapatkan Eye of Trusik, namun, ini sebenarnya adalah masalah Ren Xiaosu yang paling sederhana karena dia telah memperoleh Eye of Trusik, jadi saranku padamu adalah tetap menyerah pada ide yang tidak realistis ini. Melgor mencoba membujuknya dengan baik. Saya tahu memiliki mimpi adalah hal yang baik, tetapi Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada orang-orang di kerajaan penyihir yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengejar mimpi itu hanya untuk tidak mendapatkan apa-apa. Ketika topik ini diangkat, suasana hati Melgor tampak menurun. Ren Xiaosu dapat merasakan ada cerita di balik ini, Ren Xiaosu berkata, Anda tidak perlu khawatir apakah saya bisa berhasil atau tidak. Selama Anda bersedia mengejari saya, saya bersedia menjadi pengurus dan melindungi Anda. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja jika aku ada di sini. Melgor tidak bisa menahan tawa. Kamu hanya orang bodoh. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara besar seperti ini di depan seorang penyihir? Tapi karena aku sudah berjanji padamu, aku akan mengajarimu ilmu sihir. Menurut Melgor, tidak ada ruginya dia mengajari Ren Xiaosu ilmu sihir. Apa bedanya baginya apakah Ren Xiaosu bisa menjadi seorang penyihir? Selain itu, jika mengajarkan ilmu sihir pada Ren Xiaosu dapat memenangkan hatinya. Mengapa tidak Melgor memandang Ren Xiaosu dan tersenyum? Dia merasa telah mendapatkan banyak hal di sini. Sementara itu, Ren Xiaosu sedang memikirkan bagaimana terus menggunakan penyihir bodoh ini untuk menyelesaikan rencana infiltrasinya ketika dia melihat Melgor tersenyum padanya. Ren Xiaosu telah menetapkan target setengah tahun untuk menyelesaikan rencana Prosporus Northwest 3.0 miliknya. Dengan kata lain, dia berencana untuk memahami sepenuhnya situasi di negara penyihir dalam waktu 6 bulan. Setelah setengah tahun, alangkah baiknya jika rencana itu berhasil. Namun jika gagal, dia tidak akan menunggu. Dia hanya akan membunuh beberapa orang majus yang lebih penting sebelum kembali ke barat laut. Lagi pula, jika dia tinggal di sana terlalu lama, keluarganya akan mengkhawatirkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Melgor akhirnya melepaskan Blengguren Xiaosu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat Ren Xiaosu tidak berniat menyerangnya, kemudian Melgor bertanya pada Ren Xiaosu, karena kamu adalah pelayanku, setidaknya aku harus mengetahui namamu, kan? Ren Xiaosu, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Dia tidak takut pria itu mungkin pernah mendengar namanya sebelumnya. Lagi pula, dia sudah menyimpulkan bahwa orang-orang dari negara penyihir belum sepenuhnya menyusup ke wilayah barat laut. Tidak jauh dari situ, Li Chengguo dan Liuting sedang mengemasi tenda dan berbisik. Apakah anak itu benar-benar serius mempelajari ilmu sihir? Biarkan dia belajar jika dia ingin belajar. Liuting berkata dengan acuh-ta'acuh, kebanyakan orang di dunia juga menginginkan kekuatan yang melampaui alam setelah mengetahuinya. Itu hanya sifat manusia. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan mata penglihatan sejati, kata Li Chengguo, mengapa kamu peduli apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak? Liuting berkata, kami hanya harus bersabar dengannya saat ini agar kami tidak menderita karena pemukulannya. Saat kita berdua menjadi penyihir, kita bisa membalikkan keadaannya. Pada saat itu, dia akan tetap menjadi orang bodoh sementara kita akan menjadi orang majus yang terhormat. Dia hanya akan bisa menghormati kita ketika dia bertemu kita lagi. Itu benar. Li Chengguo juga semakin bersemangat dengan penjelasan Liuting. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa membalikkan keadaan terhadap orang kasar ini di masa depan, dia sangat gembira. Hei, Domba, apa yang kalian berdua bicarakan? Kamu masih belum selesai mengemas tenda setelah sekian lama? Ren Xiaosu berteriak pada mereka berdua. Cepatlah, Tuan Melgor ingin berangkat. Jangan tunda perjalanannya. Li Chengguo dan Liuting buru-buru menjawab, maaf, maaf, kami hampir selesai berkemas. Terima kasih.